Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas, cara menghapus akun Fiverr gimana mas? Oke, kalau gitu kita mulai saja Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya yaitu channel mas blogger Silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputar freelancer Seperti Avoc, Fiverr, Paypal maupun situs yang lainnya Ada seseorang yang bertanya, ini adalah pertanyaannya teman-teman Mas, gimana sih cara menghapus akun Fiverr? Kalau disini saya bisa menyimpulkan dan dia telah menonton video saya yang ini Yaitu boleh nggak buat akun Fiverr lebih dari satu Jadi bisa saya simpulkan, ada kemungkinan besar beliau ini membuat akun mungkin lebih dari satu Jadi ada dua, mungkin dia mau menghapus akun salah satunya Itu bisa saja, cara menghapus akun Fiverr Fiverr pertama itu kita login dulu ke ini kita, ke Fiverr kita Setelah login kita klik ini, foto profil kita Lalu kita pilih setting teman-teman Nah setelah masuk ke setting ini Lalu teman-teman ada tulisan akun deactivation Maksudnya ini adalah kita mau menutup akun kita Cuma syaratnya kata Fiverr, kalau misalnya kita mau menutup ini Kita mau on-kan ini Pertama-tama itu kita harus tarik dulu semua penghasilan kita gitu teman-teman Income kita yang dapatkan dari Fiverr Ini kan saya ada 28 dolar nih Jadi caranya kita klik kanan dulu Karena memang syaratnya itu sebelum kita bisa mengaktifkan tombol ini Menekan tombol ini, kita harus menarik semua saldo yang kita dapatkan di akun kita teman-teman Nah ini langsung ke saldo saya saja Nah disini saya ada sisa saldo 28 dolar Nah ini harus saya tarik dulu teman-teman Jadi tariknya tekan aja Paypal account Nah untuk cara penarikannya ini Nanti videonya di video yang lain ya teman-teman Karena saya sudah pernah membuatkan video tentang ini Kita harus tarik dulu semua saldo kita yang ada disini Nanti baru ininya hidup teman-teman Deactivate akunnya yang kita hidup Artinya diactivate ini berarti kita mau mematikan akun kita Atau alias mau menghapus akun kita teman-teman Jadi di klik aja nanti kalau kita semua sudah kita tarik saldonya yang ada di dalam akun kita teman-teman Nah seperti ini aja sangat simple caranya Kalau misalnya sudah kita tarik semua saldo kita ini baru hidup ini Tulisan deactivate Deactivate nya setelah hidup Warna hijau baru kita tekan Nanti otomatis Paypal account yang akan kita tutup ini Itu bahkan terhapus Dan katanya kalau misalnya kita sudah Deactivate atau mematikan akun kita Kita tidak dapat lagi menghidupkan kembali akun tersebut Jadi silahkan teman-teman pikir-pikir panjang dulu sebelum mematikan akunnya Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi Nanti silakan aja berkomentar di kolom bawah Dan jika teman-teman ada Mau memberikan tips juga yang lain Bisa juga nanti kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman menyukai konten seputar Survivor, Avoc maupun yang lainnya Nanti teman-teman bisa mengecek playlist saya yang berjudul kerja freelancer Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial mas blogger berikutnya